Yang pemirsa seorang pensiunan lurah di Jombor memiliki kegemaran unik, yaitu melakukan pendampingan kasus hukum bagi warga dalam berbagai persoalan. Ketekunan ini diakininya sebagai upaya meningkatkan masalah bagi sesama. Tergerak untuk memberikan sesuatu masalahat bagi masyarakat, Sugiyar Tono Pensiunan Lurah yang agrab dipanggil nono ini akan getol melakukan advokasi masyarakat miskin yang terkena kasus kriminal. Lulusan seterata satu fakultas hukum ini menyesuaikan dengan disiplin akademik yang dimiliki. Meski dirinya notabene mantan lurah, namun basis ilmu hukum yang dipunyai tak akan legak, sehingga nono berkebutuhan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum bersama beberapa rekannya. Malam ini kami mengundang teman-teman peradi, lawyer di Jombor, termasuk rekan-rekan sahabat saya ini dari Gagak Hitam, dari Pembuka Pancasila, untuk menghadiri acara launching sekaligus tasakuran LBH Al-Bagul. Harapan kami karena ini ada satu program dari peradi yang cukup menarik dalam mengadvokasi pendampingan itu bagi orang-orang yang tidak mampu, sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu pengurus peradi tadi, itu pendampingan untuk orang-orang yang tidak mampu secara gratis. Untuk ke depan bergabung dengan peradi, nono bercita-cita membantu kaum lemah baik muslim ataupun muslimah untuk membantu permasalahan hukumnya tanpa harus dipungut biaya. Kehadiran nono dan rekan-rekannya diharapkan dapat membantu kaum lemah sehingga tidak lagi termarginalkan dalam berbagai kasus hukum, baik bidana maupun perdata. Tim Liputan, News FTV Jumper melaporkan.